Kita harus pintar mengelola, kita harus menggabungkan antara visi agama dan juga visi negara kita Yang ideal kalau menurut saya menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum dan tidak harus ada dikotomi keilmuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Universitas TV dimanapun Anda berada Siang ini Universitas TV mengundang salah satu aktivis pendidikan Islam Bapak Mardi MPD MH Salah satu dosen di perguruan swasta sekolah tinggi Syekhona Muhammad Khalil Demangan Bangkalan Selamat siang Bapak Mardi Selamat siang Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ini sengaja kami mengundang Panjindengan pada siang ini untuk mengupas tuntas tentang pendidikan Islam di Indonesia dan meramal di masa depannya Ini akhir-akhir ini kan mulanya pondok pesantren sudah terkontaminasi dengan sistem pendidikan formal Menurut Panjindengan sampai di mana? Loyalitas pesantren terhadap pengawalan terhadap agama Islam terutama pendidikan Islam Ya Sebelumnya perkenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bisa berada di sini para pemirsa Nosa TV yang kami hormati Kami saya ini adalah aktivis sebagaimana yang telah dikenalkan oleh saudara Ustadz Ahrori Barusan Dan juga salah satu pengajar di sekolah tinggi agama Islam Saikona Muhammad Khalil Kami langsung menjawab tadi ya pertanyaan Jadi pendidikan di Indonesia ini sebenarnya kita harus menghilangkan dikotomi keilmuan dulu Kita mengenal di Indonesia Kalau di dunia luar sebenarnya dikotomi keilmuan itu tidak ada Yang ada itu hanya ilmu itu wajib dicari Kalau di Indonesia ini ada dikotomi keilmuan Yang pertama ada ilmu agama Yang kedua ada ilmu umum Seperti itu Kalau di luar Indonesia sebenarnya ilmu agama dan ilmu umum semuanya wajib dicari sebenarnya Karena sesuai dengan sabda Nabi Nah yang perlu kita cari kesimpulannya di sini Ilmu yang seperti apa sebenarnya yang harus dicari Sehingga Wajib Alakul limuslimin kepada semua orang Islam Baik laki-laki maupun perempuan Nah wajibnya di sini Semua ilmu Ilmu itu wajib dicari semuanya Baik itu ilmu umum atau ilmu agama Tapi nanti ada perbedaan di sana Ilmu yang wajib Ain dicari Ada ilmu yang wajib Kipayah dicari Nah yang wajib Ain bagaimana Yang wajib kipayah bagaimana Ini baru harus dikupas tuntas oleh kita sebenarnya Siapa yang memunculkan dikotomi ini? Nah dikotomi keilmuan ini Sebenarnya dulu pada masa-masa penjajahan Belanda ya Karena Belanda itu menginginkan di Indonesia ini tanpa agama sebenarnya Atau ada agama tapi sesuai dengan harapan mereka Yaitu agama Yahudi dan Nasani Menghilangkan agama Islam Sehingga ilmu ilmu umum itu dikedepankan yang dikaitkan dengan duniawi Kalau ilmu-ilmu agama itu dulu ulama-ulama kita Ulama-ulama terdahulu Pendahulu kita itu memang mengedepankan ilmu agama Nah sehingga dari istilah ini ada ilmu agama ada ilmu umum Yang ideal bagi pesantri itu menerapkan yang bagaimana? Yang ideal kalau menurut saya Menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum Dan tidak harus ada dikotomi keilmuan Ya santri itu sebagai tulab Sebagai tulabul ilmi Sebagai santri itu harus kita cari semua Tapi yang wajib itu kalau kita Semisal orang mukalab Kita wajib sholat Ya wajib ain mencari ilmunya sholat Kita wajib zekat Ya wajib ain mencari ilmunya zekat Dan ilmu-ilmu yang wajib ain kepada kita wajib Tapi kalau seperti ilmu kedokteran Ilmu matematika Ilmu fisika Itu semuanya wajib juga dicari Tapi wajibnya wajib kifaya Kalau sudah ada salah satu yang menguasai ilmu kedokteran Ilmu fisika Ilmu matematika Nah itu kewajiban bagi kita untuk mencari itu sudah lepas seperti itu Panjendengan melihat perkembangan pendidikan Islam di pesantren ini Sejauh ini bagaimana? Kalau saat ini saya melihatnya sangat memprihatinkan ya Terutama yang ada di luar pondok pesantren Dan di dalam pesantren pun Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola pendidikan itu sendiri Juga memprihatinkan sebenarnya Kita harus pintar mengelola Kita harus menggabungkan antara visi agama dan juga visi negara kita Kalau di negara kita sekarang lagi memproyeksikan tiga komponen utama dalam pendidikan Yaitu komponen karakter dan juga komponen kompetensi dan juga literasi Ada tiga ini Setiap komponen ini memiliki bagian-bagian Yang pertama komponen karakter Karakter itu ada dua Ada karakter moral Ada karakter kinerja Karakter moral contohnya bagaimana Taklim Atau kita Moralnya kita Ahlaknya kita Etikanya kita Kepada guru dan murid Eh kepada guru Guru ke murid bagaimana Dan juga murid kepada orang tua Dan juga itu kan diatur semua itu Kalau sekarang ini banyak tulap itu kurang sukses Banyak santri yang pintar Banyak apa Siswa yang pintar Tapi mereka itu culas Akhirnya menjadi penjahat Akhirnya menjadi koruptor Itu karena muralnya tidak seberapa dijaga waktu mencari ilmu Mereka itu melepaskan terhadap Usul dalam mencari ilmu dan juga syarat-syarat mencari ilmu Sehingga sebagaimana yang dikatakan Sheikh Azhar Noji itu Banyak melihat Tullah bul ilmih pada Fizmanina saat ini Di saat ini Banyak orang yang cerdas Tapi La yajidunah Samrotahu Ay Samrotal ilmih Wafadu ilahu Tidak melihat buahnya ilmu tersebut Dan juga tidak melihat keutamaan ilmunya Karena apa Menurut Sheikh Azhar Noji Karena mereka itu tidak memperhatikan Kepada metode-metodenya Toroiknya Dan juga kepada syaroidnya Syarat-syaratnya dalam mencari ilmu itu Sekarang yang dipentingkan adalah Mereka memiliki kualitas yang tinggi Tapi tidak mementingkan moralitas yang tinggi Dan juga etika yang tinggi kepada guru Dan juga kepada teman-temannya Mengedepankan ilmu Mengenyampingkan etika Ini yang berkembang saat ini Sehingga Sehingga banyak orang yang pintar Tapi ilmunya tidak berguna Kan seperti itu Banyak orang pintar Tapi sedikit orang benar Betul Sangat-sangat betul Ini fenomena Secara-secara Global ini Secara global Karena memang pesantren ini Sekarang kalau tanpa menerapkan Keilmuan yang komprenasif Artinya tidak ada Ilmu formalnya Sekolah formalnya Ini kan seakan-akan ditinggalkan sekarang Oleh para penuntut ilmu ini Bagaimana Sejauh ini pandangan Panjenengan Selaku Pelaku pendidikan Ya Saya Sering Memotivasi Mahasiswa saya Di setai Sonam Muhammad Khalil itu Dalam mencari ilmu kita Jangan sampai menghilangkan niat Jadi niat Saya ingat kepada Dauhnya Ulama Salam itu yang mengatakan Bahwasannya Kam min amalin Kan min amalid dunya Kan Kam min amalin Yutasawwaruh Bisurati amalid dunya Sumayasiru A'ma Sumayasiru A'malil akhirah Bihusnin niya Sebaliknya Sebaliknya Bisuin niya Kan seperti itu Artinya Niat kita dalam mencari ilmu itu Jangan sampai dihilangkan Yaitu niat Li'i'la'i kalimatillah Kalau kita Sebenarnya Mengelola pendidikan umum Yang sekarang Notabene itu Dikaitkan dengan Keduniawian Niatnya kita Jangan sampai menghilangkan Untuk Meng'i'la'i kalimatillah Untuk meninggikan agama Allah Tetap pada posisi Bahwa semua ilmu Dikembalikan kepada Allah SWT Untuk meninggikan agama Allah Seperti itu Jadi jangan sampai menghilangkan itu Sekarang kan Kalau ilmu Ada SMK Ada SMA Ada yang lain Pokok sebagainya Yang berkaitan dengan itu Mereka itu lupa Bahwasanya Kita akan Kita akan kembali Semuanya kepada Allah Baik kita orang yang pintar Yang biasa Yang biasa Biasa saja Kan seperti itu Tidak Tidak Lupa kepada hakikatnya Bahwasanya Kita akan kembali Kepada Allah Seperti itu Nah Ini sekarang Ini Panjiningan melihat Gejala-gejala Di dunia pendidikan kita Ini seakan-akan Ada Ada apa ya Ada semacam tabrakan Artinya Di satu sisi Mereka Oke dalam bidang Keilmuan agamanya Tetapi Sangat minim Di bidang Keilmuan yang lain Ini menunjukkan Fenomena apa Sehingga mereka Tidak bisa memperoleh Kesemuanya Oh ya Jadi Ini kalau Dipandang Dari segi Pengalaman saya Yaitu Kajian Infirisnya Bahasa saya itu Kalau saya dulu Kalau mencari ilmu agama Ini ruginya Dikutomi Keilmuan Seperti ini Saya kalau mencari Ilmu agama Ya harus fokus Kepada agama Kalau saya mencari Ilmu umum Ya saya harus Fokus kepada ilmu umum Nah ini kurang baik juga Ternyata Setelah saya kuliah Dan menggabungkan Antara ilmu agama Dengan ilmu umum Itu hasilnya Sangat signifikan Dan sangat bermanfaat Sebenarnya Tadi Saya melanjutkan yang tadi Ada tiga kompetensi Yang kompetensi Yang nomor dua Komponen yang nomor dua Adalah kompetensi Yang terdiri dari Empat item Item yang pertama Yaitu Kritis Yang nomor dua Kreatif Yang nomor tiga Komunikatif Dan yang nomor empat Kolaboratif Nah perlu kita jelaskan Satu persatu ini Kalau kita kritis Terhadap persoalan yang ada Baik itu Para santri Yang mencari Ilmu agama Dan para santri Yang mencari ilmu umum Yang kalau kita ikut Kepada dikotomi Keilmuan ini Kita harus kritis Terhadap persoalan Yang ada di sekitar kita Kalau kita belajar Tentang agama Ya kita harus kritis Terhadap agama itu sendiri Bagaimana caranya Kita mencari Agama yang Sebenar-benarnya Yaitu utuh Memang Kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita Mencari ilmu Politik Misal ilmu Agama Apa Ilmu-ilmu Umum yang lainnya Kita harus fokus juga Terhadap ilmu Ilmu yang kita pelajari Itu Kritis kita Terhadap ilmu yang kita pelajari Karena tidak semua Ilmu yang disampaikan Oleh guru kita itu Semuanya tidak mungkin Benar 100% Yang namanya ilmu itu Ya 99% Kan seperti itu Yang satunya kan Milik Allah Jadi kita Terhadap yang satu ini Harus Dikritisi sebenarnya Tidak harus Tidak harus Tidak harus seperti itu Tapi kita harus Mengkritisi Itu yang pertama Yang kritis Yang nomor dua Kita harus kreatif Kalau Semisal kita belajar Di dalam kelas Tidak harus Kita hanya belajar Dundukkan kepala Kita harus Apa Kreatif Nanti mencari Bagaimana caranya Kita supaya Mendapatkan ilmu Yang lebih Dari teman-teman kita Itu harus kreatif Kita cari sendiri Yang nomor tiga Kita harus Komunikatif Jadi kita harus Belajar Berbicara Dimanapun kita berada Tidak boleh malu Kalau budaya Budaya malu itu Diterapkan sekarang Ini bukan samanya Kalau menurut saya Karena sekarang Orang-orang Aliran di luar kita Itu budaya malu Tidak ada Bahkan mereka Tidak memiliki Keilmuan yang mumpuni Mereka berani Berbicara di depan orang Sehingga kita kalah Karena apa Karena kita Mengedepankan Ilmu malu Dan mengedepankan Kita tidak layak Begitu terus Kalau kita seperti ini Orang-orang yang di luar Aliran kita itu Akan ada Selalu alat di depan Yang unjuk gigi Sehingga kita ada di belakang Ya seperti itu Komunikatif Yang nomor empat Kolaboratif Jadi kita harus Bisa kerjasama Dengan baik Tadi larinya Kepada etika itu Kalau kolaboratif Artinya Seorang Penuntut ilmu itu Haris Haris Bisa semua Di semua lini Artinya Jangan hanya Pendidikan agama saja Tetapi Menyampingkan Pendidikan umum Tadi itu Walau pada prinsipnya Ilmu itu tidak bisa Dikotak-kotakkan Seperti itu Semuanya penting Semuanya penting Sebagai seorang Yang aktif Di Stais Pengelola di Stais Mungkin bisa dijelaskan Kepada Pemirsa Di rumah ini Di Stais ini Apa keunggulannya Ini perlu Dijelaskan juga Bahwasannya Mulai dari Tahun 2007 Penduk pesantren Saikona Muhammad Khalil itu Di bawah Naungan Yayasan Saikona Muhammad Khalil Ma'arif Saikona Muhammad Khalil Membuka Perguruan tinggi Dengan satu Jurusan Yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2012 Kita diberi amanah Dua prodi baru Yaitu Ekonomi Syariah Dan Hukum Pidana Islam Keunggulannya Yang sangat Dilihat Dan dirasakan Oleh masyarakat Untuk saat ini Antara Laki-laki Dan perempuan Dipisah Dipisah Baru dengar ini Kalau dulu Waktu saya ada Di jembangan itu Itu kumpul Oh tidak Mulai dari Tahun 2012 Itu kita pisah Jadi Perempuan Walaupun 9 orang Atau Sampai 50 orang Tetap dipisah Sedikit apapun Bahkan dulu Pernah 3 orang Itu dipisah Antara laki-laki Dan perempuan Menggedepankan Ta'lim Mulmu ta'limnya Ini Ini yang sangat Dirasakan oleh Masyarakat sekarang Oh tidak mungkin Kumpul laki-laki Nanti Seperti itu Itu dipisah Ini harus dijelaskan Ke masyarakat Bahwa Disitai memang Betul-betul pisah Gitu Iya Betul-betul pisah Dan yang Sangat dirasakan Lagi Perguruan tinggi Saikona Muhammad Khulil Itu adalah Milik dari Waliullah Saikona Muhammad Khulil Ini Kita sudah tahu Apalagi masyarakat Bangkalan Ini sangat mengetahui Karamahnya Saikona Khulil Jadi kita Dalam menuntut ilmu Baik itu Di Pondok Pesantren Atau di SMA Ma'arif Saikona Muhammad Khulil Juga di sekolah tinggi Agama Islam Saikona Muhammad Khulil Kami tekankan Etika Kita dijaga Bahwasannya Kita Mencari ilmu Di salah satu Lembaga Yang dimiliki Oleh Saikona Muhammad Khulil Jadi walaupun Dari luar ini Kelihatannya Sebuah kampus Tapi di dalamnya Aroma Madrasah Alakampun Ada ya Artinya Dibisa Takdimnya Seorang Mahasiswa Mahasiswi Kepada dosennya Masih terjaga Sangat terjaga Kalau seperti itu Bahkan Dulu Pada awal-awal Membuka perguruan tinggi Karena mahasiswa itu Pengenya bebas Mereka itu Tidak pakai songkok Dan ada Maklumat dari pengasuh Semua Mahasiswa Baik itu Siswa SMP SMA Dan juga Mahasiswa Itu harus menggunakan songkok Walaupun yang dari luar Dari luar itu Wajib semuanya Harapan Kepada masyarakat Ya Pemirsa terutama Nusa TV ini Terhadap Stais bagaimana Ya Para pemirsa Nusa TV Yang ada di rumah Kami mengharap Saudara Semuanya Bisa Bergabung Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Saikona Muhammad Khulil Di tahun-tahun Yang akan datang Tidak bisa Kita sendiri Mungkin keturunan kita Atau sana Saudara kita Atau family kita Silahkan bergabung Dengan Saikona Muhammad Khulil Untuk Kompetensi dosen Insya Allah Tidak kalah Dengan Perguruan tinggi Perguruan tinggi Negeri yang ada Di sekitarnya Terima kasih Pak Wardi Ini mungkin yang bisa Kita obrolkan Untuk siang ini Untuk selanjutnya Kami akan mengundang Manjendengan kembali Untuk mengisi Di Nusia TV Insya Allah Di waktu yang berbeda Dengan pembahasan yang berbeda Yang berbeda Timinganlah pemirsa Nusia TV Dari saya Presenter Nusia TV Mohon undur diri Nusia TV Da'wah bin Hikmah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih